Intro Pasangan selebritas Baim Wong dan istri Paula Verhoeven penuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan kemarin atas kasus prank kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menjalani pemeriksaan, Baim Wong dan Paula meminta maaf kepada Polri dan masyarakat. Kata Baim, tidak ada niatan merendahkan institusi Polri di video prank KDRT. Mereka apalagi tidak mengandai, apalagi merendahkan institusi Polri yang sudah terbalikkan, kenapa saya laksin? Saya mau tahu kekoreksi kekoreksi yang disini apa? Sekali lagi, kalau misalnya sudah sebesar masalahnya saya dan keluarga, kita meminta maaf kepada institusi kepolisian, kita mengusah, dan juga kepada masyarakat Indonesia. Jadi nanti kamu setiap polisi, nanti kamu ini ya tau, kamu juga pimpin, maaf? Saya suruh kura-kura ke DRT. Saya suami saya, ke DRT, maka saya mau berikan apa-apa. Baim Wong dan istri dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan karena dinilai melecehkan institusi Polri dengan membuat konten rang KDRT. Baim dan Paula dikenai pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dan Undang-Undang ITE. Jadi ancaman hukuman yang kita terapkan, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan, yaitu 220 KUHP, ancamannya 1 tahun 4 bulan. Kemudian yang Undang-Undang ITE ayat 36, kemudian 45, 12 tahun. Video perang KDRT menjadi sorotan publik karena kasusnya sensitif. Apalagi kejadian ini juga sedang menimpa rekan sesama selebritas Baim dan Paula, yakni Lesti Kejora dan suami Rizky Bilar.